Intro Hai balik lagi di youtube channel aku Yana Katrina Jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian Tutorial make up Thailand Jadi kemarin ada yang request dari Gemilang Solihati 7619 Dia requestnya kak tutorial make up Thailook dong, jadi disini aku bakal Share ke kalian tutorial make up Ala Thailand versi aku Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa Hasil akhirnya ditonton terus videonya Sampai selesai, jangan lupa juga untuk terus support aku Dengan cara di subscribe, di like, di komen Dan di share ke social media kalian So langsung aja ke videonya Oke langsung aja Jadi disini pertama-tama aku bakal pake Hydra Glow Face Mist dari Noera Nah ini aku bakal tunggu sampai dia benar-benar Meresap baru lanjut ke Pemakaian serum Ini jujur pertama kali juga ya aku bikin tutorial make up Ala Thailand Jadi kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana ya Nah selesai dengan Face Mist Sekarang lanjut aku bakal pake serum Disini aku bakal pake serum dari Viva Yang anti-aging serum Jadi ini aku suka banget pake ini Sebelum make up Karena dia bikin kulit kalian itu lembab Jadi make up bakal lebih nempel Nah selesai dengan serum Sekarang lanjut aku bakal pake pelembab Disini aku bakal pake Viva yang Skin Food Ini pakenya gak usah terlalu banyak-banyak ya Karena dia menurut aku melembabkan banget Beda kayak pelembab yang mengkuang atau yang kerinti Itu lebih ringan Kalau ini lebih berminyak Cocok untuk yang punya kulit kering kayak aku Jadi biasanya pake sedikit aja Udah melembabkan banget kok dia Nah selesai dengan pelembab Sekarang lanjut aku bakal pake primer Disini aku bakal pake primer dari Viva Jadi kalo primer aku tuh gak pake ke seluruh muka ya Jadi cuman di area-area yang menurut aku bakal Banyak minyaknya Sama yang pori-porinya terlihat gede Nah selesai dengan primer Sekarang lanjut aku bakal pake foundation Disini aku bakal pake foundation dari Maybelline yang Super Stay Ini aku pake yang 220 natural Nah jadi aku pakenya segini aja ya Baru aku bakal aplikasikan pake brush foundation Ini dari Iris Jadi biar hasilnya itu lebih natural Jadi aku bakal tap-tap dulu di tangan kayak gini Baru lanjut aku aplikasikan ke muka Ini kalian bisa liat ada bekas cerawat Ini dia langsung nutup Jadi untuk foundation dari Maybelline ini Dia hasilnya full coverage Makanya aku bakal aplikasikan pake ini ya Brush make up Biar dia gak terlalu yang dempul banget Nih kalian bisa liat ya Ini yang udah aku pake Ini yang belum Jadi fokus banget ya Setelah lagi Nah selesai dengan foundation Jadi kayak gini hasilnya bener-bener Bagus banget ya Untuk Maybelline-nya Sekarang lanjut aku bakal pake concealer Untuk highlight Jadi disini aku bakal pake concealer dari O2O Ini yang 02 Aku bakal jadikan sebagai highlight Nah ini aku bakal pake di bawah mata kayak gini Sedikit aja ya Nah kayak gini Untuk highlightnya Aku bakal ratain dulu Sebelum aku pake shading Sampai jumpa di bawah mata kayak gini competitors Dan juga ke MIKE Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi kayak gini untuk shading-nya atau konturnya. Jadi kalau untuk kontur itu disesuaikan ya. Kalian mau hasilnya kayak gimana. Kalau aku kan karena aku gemoy, jadi aku biasanya shading-nya lebih banyak. Nah, sekarang lanjut aku bakal ratain. Terima kasih. 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 Nah, selesai dengan blush on dalam. Sekarang lanjut aku bakal setting pakai bedak tabur. Di sini aku bakal pakai bedak tabur dari Viva. Ini yang ivory. Shade ivory. Aku pakai yang perfection natural bright ya. Jadi aku tetap-tetap kayak gini dulu ya. Baru nanti bakal aku ratain. Jadi di tap, di tekan-tekan kayak gini. Jangan di geser ya. Biar dia kesetting dengan baik. Nanti kita ratain. Nah, jadi kayak gini. Setelah itu baru lanjut kalian ratakan pakai brush bedak kayak gini. Nah, setelah selesai dengan bedak tabur. Sekarang aku bakal setting lagi pakai Tue Cake dari Viva. Masih dari seri perfection natural bright ya. Ini untuk Tue Cake-nya aku pakai yang nomor 4. Dan ini aku pakainya, aku aplikasikan pakai brush bedak kayak gini. Jadi sedikit aja ya. Aku tap-tap kayak gini. Jadi nggak pakai banyak. Cuma sedikit. Baru aku aplikasikan dengan gerakan memutar kayak gini. Jadi biar dia lebih ke setting. Tapi tetap natural. Karena nggak pakai banyak. Nah, lanjut aku bakal bikin alis. Di sini aku bakal pakai pensil alis dari Noira yang dark brown. Nah, lanjut aku bakal. Nah, selesai dengan alis. Sekarang lanjut aku bakal rapiin lagi pakai brow maskaranya Madam G. Ini yang 03 ya. Yang warna hitam. Sebenarnya kan kalau alis make up Thailand itu dia alis serat ya. Cuma alisku jelek banget kalau dibikin alis serat. Jadi kayak gini aja ya. Nah, selesai dengan alis. Sekarang lanjut aku bakal pakai eyeshadow. Untuk eyeshadow sendiri aku bakal pakai dari make over yang uptown Bay. Ini aku bakal pakai yang warna orange yang Manhattan kayak gini. Aku bakal pakai ke seluruh kelopak. sama di bagian bawahnya juga ya. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pakai yang warna coklat. Ini yang penthouse. Ini yang penthouse. Ini yang penthouse. Untuk warna coklatnya aku bakal pakai di bagian sudut mata. Di bagian bawah juga ya. Tapi cuma di sudutnya aja. Good. Okay. Good. Okay. sebelahnya lagi nah setelah selesai dengan warna coklat sekarang lanjut aku bakal pakai yang glitter yang it girl ini aku bakal aplikasikan ke bagian kelopak tengah, pakai jari aja di bagian bawah juga aku bakal pakai glitter yang sama jadi di bagian depan kayak gini nah selesai dengan eyeshadow sekarang lanjut aku bakal pakai eyeliner ini eyelinernya dari Viva eyeliner pensil dari Viva ini aku bakal pakai di bagian garis mata dalam sama di bagian bawah juga nah selesai dengan eyeliner dalam sekarang lanjut aku bakal pakai eyeliner di bagian garis luar ini aku bakal pakai dari Purba Sari ini aku bakal pakai nah selesai dengan eyeliner sekarang lanjut aku bakal pakai mascara disini aku bakal pakai dari Maybelline yang Sky High nah selesai dengan mascara sekarang lanjut aku bakal pakai buru mata palsu ini dari ByCC yang F04 4 4 5 6 6 6 6 7 8 8 9 8 9 9 10 9 nah selesai dengan buru mata palsu sekarang lanjut aku bakal shading dan pakai highlight disini aku bakal pakai dari Pixie ini aku bakal shading dulu shadingnya aku bakal shading di bagian hidung jadi yang warna coklat ini jadi Pixie ini ada dua ya dia udah ada shading sama highlightnya aku bakal shading di bagian hidung dulu sekarang lanjut di bagian pipi sekarang lanjut di bagian pipi nah lanjut aku bakal pakai highlightnya yang bagian putih ini nah lanjut aku bakal pakai highlightnya yang bagian putih ini selesai dengan highlight dan shading sekarang lanjut aku bakal pakai blush on untuk blush onnya sendiri aku bakal pakai blush on ini aku bakal pakai dari Y OU yang simplicity ini yang 01 sweet apricot nah setelah selesai dengan blush on sekarang lanjut aku bakal pakaiin lagi brush yang ada sisa-sisa bedaknya ini aku bakal tepet biar hasil makeupnya itu lebih soft ya untuk blush on shadingnya gak terlalu medoh jadi ngasih efek ngeblur lah nah setelah itu lanjut aku bakal pakai highlight disini aku bakal pakai highlight dari O2O yang 05 aku bakal pakai di bagian belek di bagian ujung hidung sedikit aja tengah di bagian ujung pipi nah selesai dengan highlight sekarang lanjut aku bakal pakai lipstick disini aku bakal pakai lip matte dari red ini yang 854 guava gem ini yang 854 guava gem yang aku pakai sebagai ini ya apa blush on dalam tadi nah selesai untuk lipsticknya sekarang lanjut terakhir aku bakal pakai lagi Hydra Glow Face & Mist Noera, ini bagus banget biar hasil makeup lain itu lebih flawless nah selesai sekarang lanjut rambut saya ingin dia hasilnya tutorial makeup ala Thailand versi aku semoga videonya membantu buat kalian yang mungkin lagi nyari tutorial makeup Thailand yang sama buat kalian yang mau order setiap produk yang aku pakai di video ini boleh langsung check link yang ada di deskripsi box di situ sudah ada link pembelian produknya dan buat kalian yang mau request aku makeup tema-tema tertentu atau aku review produk-produk tertentu boleh langsung komen di video ini buat yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa juga untuk terus suka aku dengan cara di subscribe di like di komen dan di share ke social media kalian so sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati